Intro Oke, salam piknik Saat ini saya sedang berada di Jalan Tol Solo Dan di sisi sebelah kanan itu arah menuju ke Semarang Dan saya akan mengambil sisi yang kiri Karena saya akan menuju ke Eksitol Colomadu Dan di depan itu terlihat Simpang Susun Colomadu Intro Dari tempat ini Saya akan menelusuri Eksitol Claten Maupun Rest Area yang berada di Claten Untuk lebih jelasnya Dari titik nol ini Saya akan memulai perjalanan Agar semuanya lebih jelas Mengenai perkembangan Progres Jalan Tol Solo Jogja Pulauan Progo Intro Dari gerbang tol Colomadu ini Nanti akan dibangun Jang Sesen Menuju ke Arah pembangunan Jalan Tol Solo Jogja Pulauan Progo Intro Intro Terima kasih telah menonton Di depan itulah dimulainya titik nol pembangunan jalan tol Solo Jogja Kulon Proko Dan saat ini sudah dimulai pengerjaannya Kita akan lihat dari dekat sudah seperti apakah proses pembangunan jalan tol ini Jadi di depan ini kalau kita ke kiri arah menuju ke kota Solo Ke kanan arah menuju kota Semarang Bagi yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Karena satu subscribe sangat berarti bagi kami Mantap Jelas tertulis disitu PT. Jogja Solo Marga Makmur Dan pengerjaan proyek ini dikerjakan oleh PT. Adikarya Persero TBK Dan inilah desainnya Titik awal dimulai dari connecting junction Kartosuro Yang menghubungkan jalan tol Semarang Solo dengan jalan tol Solo Jogja Kulon Proko Kemudian di selatan kita akan menemukan simpang susun Kartosuro Yang berada di desa Kuwiran Dan exit tolnya mengarah ke barat menuju ke jalan raya Semarang yang berada di desa Kuwiran Itulah proyek awal tadi Titik nolnya Kemudian kita ke selatan sedikit Untuk melihat perkembangan pembangunan simpang susun Kartosuro Sudah mulai ada pengerjaan untuk meratakan tanah Jadi semakin ke selatan Perataan tanah semakin melebar Kemudian kita pindah ke selatan Menuju ke simpang susun Karanganom Dan exit tol nanti berada di desa Kuncen Kita cek secara langsung ke lokasinya Inilah PT Black Diamond Kemudian di sebelah selatannya ini lokasi exit tol Kuncen Jadi di depan itulah lokasinya nanti Kita ke selatan sedikit untuk melihat base camp daripada PT Adikarya Di depan itulah base campnya nanti Sudah dalam tahap pengerjaan Pantauan dari drone Jadi lokasi tanah kosong di depan itu Exit tol Karanganom Yang berada di desa Kuncen Kemudian di depan ini jalan raya Solo menuju ke Yogyakarta Kita lihat inilah jalan raya Arah menuju ke kota Solo Dan saat ini dua alat berat sudah mulai bekerja di desa Kuncen Kita beralih ke Intercing Klaten Yang direncanakan nanti akan berada di desa Ngawen Kita akan cek ke lokasi tersebut Dan perjalanan kita mulai dari Masjid Raya Al-Aqsa Klaten Kita ke arah barat Saat ini kita berada di Jalan Pemuda Kemudian pertigaan kedua Kita bilok ke arah kanan Masuk ke Jalan Ki Ageng Gribik Atau Jalan Raya Jatinom Klaten Dari lokasi ini Kita menuju nanti ke Arah Rencana Exit Tollnya Kurang lebih sekitar 3 sampai 3,5 km Kita lihat di samping kanan kiri Sudah ada patok berwarna merah dan putih Ini menandakan bahwa di jalan ini juga akan ada pelebaran Untuk arah menuju ke Klaten Dan tentu saja ke depan Di jalur ini akan tumbuh rumah makan Akan tumbuh supermarket maupun SBPU Karena sangat potensial sekali Untuk pengembangan tempat ini Terima kasih telah menonton! Kita akan berhenti sejenak di Gergunung City Forest Patok merah dan putihnya sangat terlihat jelas di depan kita Dan dari tempat ini saya akan pantau lewat drone Apakah lokasi ini akan ada pembangunan simpang susun Dan setelah saya melihat dari atas Ternyata lokasinya bukan di tempat ini Jadi saya akan maju lagi Untuk menemukan titik lokasi exit tol di daerah Ngawen Oke kita maju lagi Dari tempat ini kurang lebih setengah kilo Nanti ada sebuah perempatan Saya akan bilok ke kanan Menuju ke Dukuh Kemit Desa Kuaren Kejamatan Ngawen Dari perempatan ini saya akan bilok ke kanan Kemudian dari Tugu ini saya akan bilok ke kiri Untuk menemukan patok merah dan putih Dan ternyata benar Jadi lokasi ini di depan Puskesmas Ngawen Sangat terlihat patoknya Jadi kemungkinan besar inilah lokasi Yang nanti akan dibakai untuk exit tolnya Inilah desa Ngawen Yang kemungkinan besar Disinilah nanti akan dibangun Simpang Susur Padek Kita pantau dari udara Itu arah ke jalan besar Jadi di depan itulah nanti exit tolnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dari lokasi ini nanti saya akan masuk lebih dalam lagi Untuk mengecek lokasi rest area Jadi dari tempat inilah nanti ada simpang susun Ngawen yang nanti arah keluar menuju ke kota Keladan Kita akan crossing dengan Google Earth Di titik warna hitam itulah kemungkinan besar exit tol Kelaten Baik kita akan masuk ke Gapura tersebut Lebih dalam lagi Inilah desa PP Jadi dari daerah ini juga terlihat patok warna merah dan putih Kemudian lebih ke utara lagi saya akan masuk ke desa Manjungan Nah lokasi desa Manjungan ini Kemungkinan besar akan menjadi rest area Dari tempat tersebut Saya akan menuju lebih ke timur lagi Dan disitu saya menemukan sebuah sebuah sepanduk yang besar Sebuah apresiasi dari warga tersebut Semoga proses ganti untung segera bisa dilaksanakan Itulah sekilas mengenai penelusuran exit tol Kelaten Maupun rest area yang berada di Manjungan Kelaten Teknik yuk Oke Terima kasih telah menonton